Hai guys balik lagi di excellent jadi kali ini aku mau review satu lagi figure Marvel Legends dan ini masih dari film yang sama kayak videoku sebelumnya yaitu dari film Eternals cuman kali ini aku review yang makari dan kita lihat dulu boxnya seperti biasa Marvel Legends open window di samping sininya ada ilustrasi makarinya di belakangnya seperti biasa ada videonya dan ada satu wifnya dan samping sininya sama so tanpa lama-lama lagi langsung kita lihat segernya lebih dekat Tara so ini guys figure makarinya setelah dikeluarin dan dia dapet ini aksesorisnya cuman dapet sepasang tangan mengepal buat detailnya sih ya standar perfection seperti biasa gini ya simple cuman ya lumayan lah tidak dapet aksesoris daripada nggak dapet sama sekali dan lanjut ke figurnya nah buat figurnya sini cantik sih senyumnya makari disini cuman menurutku dia dia nggak semirip tena di video sebelumnya nih ini sih makarinya nggak terlalu mirip loh sama Lauren Reddorf ya kalau dilihat dari angle-angle tertentu dia dapet sih look likenessnya cuman kalau dari angle depan ini biasa dia nggak mirip nggak terlalu mirip mungkin yang bikin nggak mirip itu rambutnya guys ini kalau di film kan dia rambutnya lebih tipis ini mungkin lebih nempel gini sama kepalanya nah kalau kalau ditutupin gini agak mirip sih guys dan yang kedua rambut kuncit belakangnya ini dia kalau di film nggak se-tebel ini ini tebel banget ya bab skirtingnya bagus cuman nggak movie akurat aja teman keren tetep keren buat figure dan kita lanjut lihat suitnya suitnya buat yang makari ini dia warnanya merah sama silver dan yang pasti ini dia moldnya baru semuanya dari atas sampai bawah sini baru dan dia full full sculpting ya dia detailing karena memang desain suit buat eternal sini dia nggak banyak kayak kayak lining lining gini garis-garis jadi ya figurnya pasti baru moldnya keren nggak sih ini detailnya sampai bawah-bawah sini loh sampai dalam sini juga ada cuman yang mungkin menurutku kurang kalau di film itu di lain di liningnya dia ada paint goldnya gold atau kuning gitu kayaknya si gold cuman di sini dia nggak ada aja polos aja dan ya dia sampai belakang sini ada detail lining lining banyak kompleks ya gitu nah yang kalau di belakang ini dia dibikin polos aku lupa nggak tahu belakangnya ini emang polos gini atau ada painting lain kan kalau di film emang dia nggak terlalu di expose belakangnya jadi ya emang pasti lebih banyak di shoot bagian depannya sini dan dia tangan bawaannya dia dapat tangan gini kebuka gitu mungkin ini buat lari gini ya buat pos lari waktu belakang dan ini yang unik itu yang tangan yang sebelah kanan guys dia bentuknya kayak tangannya spiderman ya cuman ini ternyata dia bukan tangan spiderman guys jadi kan si maka hari sama pemerannya Lauren Rudolph ini dia penderita tunarumu jadi ini tuh sign language nya mereka guys ini kalau aku lihat di google itu ini artinya I love you gitu kalau bahasa inggris ya jadi ini kalau dibaca itu ini I L I L terus ini ya kalau nggak salah maaf ya kalau salah kan aku juga nggak tahu jadi mungkin bisa dilihat di google aja buat lebih jelasnya keren nggak sih ini emang berarti emang hasbro juga mikirin sampai segitu detailnya so ya mantap hasbro dan lanjut ke artikulasinya dia di kepalanya dia nggak bisa ke atas ya karena kalang rambut ke bawahnya ini dia lumayan tapi cuman sedikit dan ke kanan ke kanan ke kiri dia bisa terus muter 360 derajat jelas bisa di tangannya dia bisa ke atas ini jauh ke bawah sini ke belakang dia bisa muter 360 derajat dan di siku nya dia nggak double join oh cuman dia lebih dalam dia lagunya daripada yang tena kemarin dia mungkin cuman segini yang tena ini dia lebih dalam keren terus di pergelangan tangannya bisa muter 360 derajat dan bisa ke atas dan ke bawah terus dia di perut atasnya berjoin dia bisa muter 360 derajat dan bisa kanan ke kiri ke belakangnya segini ke belakangnya segini ke depannya dia segini terus di kakinya kedepannya segini jauh dan bisa muter 360 derajat dan bisa muter 360 derajat di lututnya dia double join keren di pergelangan kakinya dia ke atas ke segini jauh ke bawah segini jauh dan bisa ankle pivot guys sip mantap dan buat size comparison disini ada Marvel Legends Tina oke guys itu tadi review Marvel Legends Makari semoga bisa jadi pertimbangan buat kalian yang mau beli atau enggak finger Makari ini tapi emang kekurangannya menurut aku cuman di rambutnya itu ya yang kurang movie akurat cuman tetep keren sih tetep skirtingnya tetep keren tetep detail dan ini tadi aku bilang ini kalau kita lihat lebih dekat ya ada part kecilnya gini keren sih cuman ya rawan aja jadi hati-hati kalau yang udah beli atau mau beli hati-hati sama part di rambutnya ini takut copot ya copot gitu rawan banget soalnya kecil so ya thank you buat yang udah nonton jangan lupa di like di subscribe juga bagi yang belum dan di share ke temen-temen kalian yang punya hobi Marvel Legends juga dan thank you and see you on another video